Hai guys, di video kali ini aku pake Seperti biasa, ini apa namanya? Duster? Karena aku shooting di rumah juga, jadi kalau misalnya Alia butuh sesuatu Aku langsung dateng dan gampang, ada kencing depannya Nah, kali ini aku mau bikin 5 hal yang orang gak tau setelah melahirkan Ini banyak banget yang gak tau, termasuk aku Jadi ini 5 hal yang menurut aku, aku juga cukup kaget Ah ternyata ini gini ya gitu loh, kebayang gak Yaudah deh, gak kebayangan, yaudah aku jelasin aja Yang pertama, banyak banget yang nanya Kok setelah melahirkan bisa jalan? Nah, aku juga baru tau Jadi karena aku proses lahirannya itu normal Jadi ternyata aku bisa langsung jalan Tapi memang harus pelan-pelan Bahkan turun kasur pun aku masih pelan-pelan Dan aku bisa untuk dari kasur ke kamar mandi Tapi ya gitu, beda-beda sih Pasca pemulihan setelah persalinan Karena kalau sesar, kalau gak salah Kita harus bener-bener bedres di kasur Selama berapa hari gitu, gak bisa langsung jalan Apa bisa ya? Beda-beda sih Temenku ada yang bisa, ada yang enggak Jadi aku masih belum tau tuh Itu sesar Kalau normal, rata-rata Itu ternyata bisa langsung jalan Tapi emang harus pelan-pelan Gak tau kan? Mungkin ada temen-temen yang tau juga sih Dan itu cukup, apa ya Bikin kaget Karena kan kebayangnya sih Abis operasi kok bisa jalan gitu loh Ya ternyata bisa Menurut aku penting Yang kedua Minum painkiller dan antibiotik Selama sekitar seminggu lebih Aku baru tau Ternyata kita masih bisa merasakan sakit Selama seminggu itu Pas kita setelah pulang ke rumah sakit Bahkan kita masih merasakan bekas jahitannya Jadi makanya ternyata kita tetap harus minum obat Nah kalau konsumsi antibiotik setelah operasi tuh udah pasti iyalah ya Semua operasi pasti kayak gitu Karena kan untuk menghentikan perkembangan infeksi bakteri Tapi kalau yang painkiller ini nih aku baru tau Ternyata kita masih bisa merasakan rasa gilu Rasa sakit Pas ke operasi kayak bekas jahitannya gitu Makanya painkiller itu tidak boleh telat Karena kalau telat rasa sakitnya bisa kerasa Jadi itu sekitar pokoknya selama seminggu Sehari tiga kali Pagi, siang, sore Aku konsumsi Cuma ya itu Aku kan anaknya malas minum obat Tapi pengecualian untuk painkiller ya Painkiller sangat menguntungkan aku Karena aku jadi gak ngerasain sakit gitu loh Dan aku masih bisa beraktivitas di rumah Next Gasuh jahitan dengan betadine Itu aku baru tau Jadi aku juga kaget banget Kenapa harus pake betadine Emang seluka itu Jadi setelah operasi udah di kamar bersal Udah di kamar masing-masing itu Aku udah dikasih cairan Itu dicampur sama air bersih Habis itu katanya untuk basuh Oh enggak, waktu pas di rumah sakit Aku masih harus rendem Pake betadine Jadi bukan cuma dibasuh Direndem selama 10-15 menit Katanya itu untuk mengeringkan luka Membunuh bakteri juga Yang penting sih Sebenarnya biar lukanya cepet kering Jadi kan kayak Wow, ini luka apa emang Bekas jahitannya Jadi kayak kebaiknya serem Tapi ternyata enggak Aku kira juga bakal sakit Ternyata enggak juga Jadi ya kayak pake air biasa aja sih Jadi kalian gak usah khawatir Kalau misalnya ada hal itu Itu salah satu yang bikin aku kaget juga Dan ternyata aman buat musfi kita Karena itu dari dokter juga kan Dokter yang menyarankan untuk basuh pake betadine Jadi kalau udah kata dokter sih ya Mungkin tipu-tipu Jadi emang buat kebaikan kita Next Pakai pembalut setelah melahirkan Udah kayak lagi datang bulan ternyata Jadi apa ya Kita kan lagi ada di masa-masa nifas Ternyata lumayan Kalau misalnya datang bulan itu kan Sekitar 4-7 hari Atau lebih gitu ya Masih ada flag-flagnya gitu Kalau ini aku hampir 2 minggu lebih Aku pake pembalut Gak tau kan Aku juga gak tau Jadi yang awalnya aku harus pake yang panjang banget Supaya tidak bocor Karena keluarnya bisa banyak banget Tapi lama-lama aku pakenya sekarang yang biasa aja Yang kecil Jadi udah gak sebanyak itu sekarang Tapi gak sakit kok Tenang aja Biasa aja kayak kita lagi datang bulan aja Tau-tau udah banyak gitu loh Next Yang terakhir Ternyata asupan kita bisa mempengaruhi asih Dan bisa mempengaruhi pup bayi Ini baru kejadian kemarin Dan aku baru tau Selama ini Aku ngurus Apa Popok bayi itu Aku ngeliat kan pupnya Pupnya itu selalu Bergumpal atau Ada serat Maksudnya gak Bukan cair gitu loh Nah baru kemarin Pertama kalinya Pas diganti popok Itu pupnya cair Encer banget Kayak air Dan itu Mungkin ada Apa ya Bisa dibilang Seperti diare Tapi baru sekali Dan Ada darahnya Itu aku panik banget Kenapa bisa Anak kue Kayak gini Dan ternyata Pas tanya dokter Gak usah khawatir Gak usah langsung ke rumah sakit Karena aku harus fotoin dulu Itu bentuk dan tekstur Dan juga warnanya itu Kayak gimana Dan ternyata masih belum harus Ke rumah sakit Jadi katanya itu bisa Dari dia alergi Karena makanan ibunya Jadi aku mikir Terakhir aku makan apaan Dan ternyata Aku harus menghindari Dairy milk Persusuan Pokoknya aku minum Jadi aku minum Ah sorry Pagi-pagi itu aku sempat makan Kacang hijau Dan ketan hitam Ada susunya tuh Aku gak tau susunya apa Kayaknya sih dari situ Karena aku sebelum-sebelumnya Gak minum susu Nah itu yang harus aku hindari Dairy milk Habis itu kacang-kacangan juga Sama telur Aku gak tau kenapa sih Itu yang Tiga makanan itu Yang harus aku hindari dulu Karena kalau misalnya Aku stop Untuk makan itu dulu Untuk beberapa hari ini Kita ngeliat lagi nih Hasil poop buy-nya tuh Kayak gimana Dan ternyata Langsung aman loh Aku gak makan Tiga macem itu Berapa jam kemudi Eh poop Setelahnya itu Pokoknya udah normal lagi Dan gak ada darahnya Jadi dipastikan Kayaknya susu dari Kacang hijau itu Yang aku beli Begitu teman-teman Kaget gak? Kaget gak? Enggak ya Biasa aja Kalau aku sih Karena aku pertama kali Dan aku baru tau Lima hal itu Aku kaget Jadi aku pengen sharing kalian Siapa tau kalian belum tau Kalau yang udah tau juga gak apa-apa Buat teman-teman yang punya pengalaman Yang kalian kaget juga Akan terjadi apa Kalian bisa sharing di kolom komentar bawah Supaya Teman-teman Yang lagi persiapan Kehamilan Atau yang lagi hamil Mau melahirkan Itu bisa baca juga Jadi kita sharing Baru-baru di kolom komentar Dan aku juga pasti baca Dan kayaknya Cukup segitu aja deh Video kali ini Mungkin agak pendek Tapi gak apa-apa Yang penting ada Buat teman-teman yang punya ide lagi Aku harus bikin video apa Kalian komen juga di kolom bawah Pasti aku baca Dan jangan lupa untuk Subscribe Like Comment Share ke teman-teman kalian Bye Bye